Intro Bagi tersengat arus listrik, begitulah banyak orang sejak sepekan lalu tersentak ketika muncul pemberitaan media pers tentang satu kapal pengeruk pasir yang diduga melakukan aktivitas penambangan emas ilegal di aliran sungai Kecamatan Sungai Emas, Kebupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Semakin memantik perhatian karena sebagian besar para pekerja di kapal pengeruk pasir tersebut diduga berasal dari luar negeri atau berstatus sebagai warga negara asing asal negeri China Ini memang bukan cerita baru Laman media saber tenpo.co pada selasa 14 Juli 2009 silam juga menulis 9 orang warga negara China ditangkap di Kabupaten Aceh Jaya karena diduga terlibat dalam penambangan emas secara ilegal di Gunung Ujen, Kecamatan Krungsabi Saat itu mereka diamankan di kantor kepolisian Resort Polres setempat Mereka diciduk dalam dua tahap Pertama dilakukan terhadap Chung Seng dan San King Dari mereka kasus dikembangkan dan ternyata masih ada rekanannya yang lain di lokasi Gunung Ujen Saat ditangkap ada tiga karung bungkusan batu yang mengandung emas sebagai barang bukti yang disita Mereka mengaku sebagai staf PT Boswa yang akan membuka perkebunan sawit di sana Ironisnya diduga mereka masuk tidak melapor ke pemerintah kabupaten maupun kepolisian setempat Kemungkinan besar ada orang lain yang membawa mereka masuk ke sana Terkait kapal pengeruk emas milik China yang melakukan kegiatan tambang ilegal di Aceh Barat dan menghebohkan tersebut Pemerintah kabupaten setempat memastikan bahwa operasional satu unit kapal pengeruk emas tersebut sejauh ini diketahui belum memiliki izin operasional Mereka baru sebantas mengajukan izin operasional ke pemerintah daerah Begitu ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Edi Juanda kepada Kantor Berita Antara di Melabu Jumat 17 Mei 2024 Ia menyebut pengajuan operasional oleh perusahaan tadi telah dilakukan sekira dua pekan lalu kepada pemerintah daerah termasuk meminta surat dekomendasi kepada pemerintah daerah melalui DPMTSP Kabupaten Aceh Barat Hanya saja Edi Juanda mengungkap Setahu dirinya, pemerintah daerah sejauh ini belum pernah menerbitkan surat atau izin apapun terkait operasional kapal pengeruk pasir yang diduga menambang emas di kawasan sungai emas Kabupaten Aceh Barat Tapi muncul informasi dari masyarakat yang menyebut perusahaan tersebut telah mulai melaksanakan operasionalnya Itu sebabnya Edi Juanda mengaku kalau izin resmi dia tidak tahu Sebab selama ini izin pertambangan sudah menjadi kewenangan pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh Edi Juanda menegaskan pemerintah daerah juga akan melaporkan persoalan tersebut ke pemerintah Aceh Saat ini pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan terkait penerbitan izin pertambangan dan mineral Sehingga dia berharap persoalan ini dapat menemukan titik terang Apakah perusahaan yang mengoperasionalkan kapal pengeruk pasir dimaksud telah memiliki izin atau tidak kata Edi Juanda Sebenarnya soal tambang emas di Aceh bukanlah cerita baru Walau saat ini banyak sekali bertebaran tambang emas ilegal yang secara ekonomi lebih besar mengalir keluar Aceh Di masa silam tambang emas juga sudah ada hanya saja diusahakan langsung oleh kesultanan Sejumlah catatan sejarah menceritakan tambang emas di Aceh pernah dilakukan di wilayah kekuasaan kerajaan Perlak, Samudera Pasai, dan Aceh Darussalam Emas urai merupakan salah satu komoditas sejumlah kerajaan di Aceh yang ditambang sepanjang aliran sungai pada waktu itu Keahlian menambang emas didapatkan oleh Aceh setelah belajar dari lancarnya perdagangan dari timur ke barat Ada bangsa Persia, Yunani, Gersik atau Greg, dan Suraya atau Arab Sedangkan dari timur ada bangsa Tionghoa dan Begu yang memegang peranan penting dalam perdagangan emas urai dan sarang buruk Para sarjana Yunani Romawi dan Persia banyak yang ahli dalam ilmu pertambangan emas Mereka lah yang mengajar anak-anak negeri ini tentang menginang emas dari sungai yang mengandung emas Haji Muhammad Zainuddin dalam bukunya Darik Aceh dan Nusantara pada tahun 1961 yang diterbitkan Pustaka Iskandar Muda Medan menulis Perlak merupakan negeri yang sungai atau alurnya memiliki emas oleh orang Persia Lokasi tempat pertambangan emas di masa itu dikenal dengan Alume atau Alur Mas yang letaknya tidak jauh dari bekas Istana Raja Perlak Daerah tersebut sekarang dikenal dengan Payam Ligu Di sekitar Istana Raja Perlak juga ditemukan banyak telaga minyak tanah Tetapi sangat sedikit catatan tentang Kerajaan Perlak Secara sama-sama sudah diketahui dalam abad 11 Namun baru terang benderang dalam tahun 1292 setelah Markopolo datang ke sana Tambang emas di Aceh juga dicatat dalam sejarah pernah ada di Pase Setelah didirikannya Kerajaan Pasai Tambang emas dibangun di hulu sungai Pasai di atas kantung Perlak Tambang emas tersebut dikerjakan oleh sarjana dari Persia Dalam sebuah legenda disebutkan pada suatu hari Merah silu memasang luka di sungai Pesangan Namun luka itu dihanyutkan oleh banjir besar Setelah diambil dan kemudian isinya direbus Terdapatlah emas Tempat Merah silu memasang luka yaitu di Krungme Yang saat ini berlokasi di atas Awigetah Kejamatan Pesangan Siblah Krung, Kabupaten Biren Bukti otentik tentang tambang emas di Pasai dapat dilihat dari mata uang yang digunakan Kerajaan Sultan Maliku Saleh merupakan satu-satunya yang mulai membuat alat tukar dari emas Yang disebut derham emas Dan dikeluarkan oleh Sultan Zainal Abidin Bahiyansyah Serta ratu buhaya Saat itu raja-raja di tempat lain mengeluarkan uang dari kulit dan timah Sesudah Sultan Maliku Saleh Barulah Sultan-Sultan lain di Aceh Terus-menerus membuat alat pertukaran dari emas Yang disebut derham emas Pembuatan alat tukar tersebut berlangsung Hingga ujung kekuasaan Sultan Yafiatuddin Syah Pada 1641 hingga 1675 Pada masa kekuasaan Sultan Attajul Alam Syafiatuddin Syah Tambang emas dibangun di Gempang Pidi Di dalam sungai Gempang yang berjarak kira-kira 100 km Dari Sigli berhasil ditemukan emas urai Emas urai tersebut merupakan salah satu komoditas perniagaan Aceh yang sangat maju kala itu Bahkan karena sangking besarnya VOC menjadi tukang seluduk emas urai Mereka kemudian meminta memonopoli perdagangan emas urai Tapi ditolak oleh Sultana Aceh Darussalam tetap hanya bersedia berniaga emas dengan mitra lamanya Yaitu Inggris, India, Parsia, Arab, dan Tionghoa atau Cina Di masa Sultan Jamalul Alam 1711 hingga 1733 Dibuka tambang emas di Aceh yaitu di Hulu Sungai Melabu Tempatnya ditutun Semua hasilnya dibawa ke Bandar Aceh untuk selanjutnya diniagakan Pada masa Sultan Johara Alam Syah 1802 hingga 1830 Pusat perniagaan emas tidak lagi di Bandar Aceh Tapi berpindah ke Bandar di Pulau Penang Penang menjadi pusat niaga emas hingga Aceh di Serbu Belanda pada 1873 Selama peperangan dengan Belanda Penambangan emas dihentikan Seluruh rakyat mengambil peran dalam Perang Visa Bililah Rakyat sibuk bergerliah dari rimba ke rimba Pemerintah Belanda tidak berani mengambil alih tambang Karena rimba dikuasai pasukan muslimin Baru pada tahun 1938 Masehi Belanda mulai menambang emas di Aceh Mereka memulainya di Melabu Emas ditutup ditambang oleh maskapi Mas Marsman Hingga Jepang masuk Pada tahun 1945 ketika Repulosi Republik Indonesia menggelora Perusahaan tambang itu diberhentikan Jadi itulah kisah pertambangan emas di Aceh Dari legal dan ilegal Dari negara Eropa hingga Cina Dari legal dan ilegal Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasi